Menjelang pemungkutan suara logistik pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mulai didistribusikan ke tingkat kecamatan. Pedistribusian mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojekerto Senin pagi mulai mendistribusikan kebutuhan logistik Pilkada Jawa Timur yang digelar Rabu 27 Juni 2018 besok. Logistik berupa kotak dan surat suara ini diangkut menggunakan 9 truk. Seluruh logistik dikirim ke 18 PPK yang ada di Kabupaten Mojekerto. Selanjutnya, logistik tersebut akan disebar ke 1719 TPS yang ada. Jadi hari ini kita geser seluruh kecamatan, kecamatan diselesaikan pada hari ini dengan dua kotak tersebut. Jumlah yang didistribusikan jumlah 1719 bersuat dengan TPS yang ada. Di Surabaya, logistik untuk Pilkada Jawa Timur juga telah didistribusikan KPU Surabaya ke 31 kecamatan sejak Sabtu lalu. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, serta Satpol PP dan Linmas, surat suara tersebut langsung diambil ketua PPK. Sesampainya di tiap kecamatan, surat suara akan kembali dihitung serta dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada kerusakan. Ini nanti sampai di kecamatan, langsung kita buka, sesuanya langsung kita hitung lagi, hitung ulang. Hitung lagi, sesuai enggak dengan yang kita butuhkan di kecamatan kita. Untuk antisipasi kecurangan, keberadaan logistik Pilkada Jawa Timur ini akan mendapat penjagaan ketat dari petugas kepolisian, hingga berlangsungnya Pilkada Serentak 27 Juni esok. Muhammad Mufid, Soni Misdananto, melaporkan untuk NET. Terima kasih.